Oke, salam sejata Malaysia Terima kasih sebab sudah klik video ini Terima kasih sebab sudah support channel ini Kepada semua yang sudah bersama dalam channel ini Sudah lama ataupun yang baru Terima kasih sebab support channel ini Semoga Tuhan merahmati Anda Oke, jadi hari ini Minfo yang menarik saya ingin kongsikan kepada Anda hari ini Mungkin ramai yang tidak tahu ada pengkreditan bantuan hari ini Ataupun esok, ataupun hinggalah Hujung bulan ini Nah, admin ada buat video Berkenan dengan ini pada Kalau tak silap kemarin ataupun kemarin dulu Ada satu video admin buat Berkenan dengan pengkreditan bantuan pada hari ini Nah, jadi bantuan banyak kerajaan Banyak bantuan kerajaan akan dikreditkan sebenarnya Pada hujung bulan April Nah, jadi contohnya adalah IV3 Nah, bantuan bonus raya kan Nah, bantuan Adil Fitri khas penjawat awam dan pesara kerajaan Nah, bantuan laptop dan tablet percuma Yang di permohonan dibuka pada 15 April Dan akan diagihkan pada Jun ini Nah, banyak bantuan sebenarnya Dan bantuan yang saya ingin kongsikan kepada Anda hari ini Bukanlah bantuan itu Tetapi adalah satu bantuan yang kerajaan akan kreditkan pada hujung bulan April ini Jadi, share up info ini adalah berguna kepada Anda Nah, mungkin ramai yang tidak tahu bantuan apa yang dikreditkan Nah, jadi Saya tidak memaksa Anda untuk Semak account Anda di bank sekarang Tetapi Apa yang saya ingin kongsikan kepada yang akan terima bantuan ini Semoga bantuan ini dapat digunakan dengan baik Sempenah mungkin kepada mereka yang menyambut hari raya Sebab Bagi hari berpuasa mungkin tinggal beberapa hari lagi Mungkin lebih kurang beberapa hari lagi untuk semua yang menyambut hari raya Mungkin berpuasa beberapa hari lagi Jadi, bantuan ini diawalkan sempenah raya sebenarnya Nah, bantuan ini dahulunya adalah RM300 Maafkan saya, RM350 Nah, bantuan ini dulu Jumlah bantuan ini adalah RM350 Nah, jadi sekarang bantuan ini sudah dinaikkan sehingga RM500 Nah, jadi apakah bantuan ini? Yang penting bantuan ini dikreditkan bermula 25 April Hingga 30 April Nah, bantuan ini adalah bantuan JKM khas untuk orang Ataupun khas untuk warga emas Ataupun orang tua Jadi, kepada Anak-anak yang di luar sana yang mempunyai ibu bapak Yang terima pengkreditan bantuan ini Anda boleh bantu mereka semak di account bank anda Di account bank mereka Di ATM ataupun mungkin mereka ada online banking Nah, anda boleh tolong semak Dan kepada yang belum memohon bantuan ini Anda boleh direct Datang ke pejabat JKM berdekatan dengan rumah anda Ataupun daerah anda Nah, jadi bantuan RM500 ini Akan mulai dikreditkan awal Sepatutnya bantuan ini adalah bantuan pada bulan Mei Tetapi dikreditkan awal Sempenah raya Jadi, terima kasih kerajaan Sebab telah mengambil inisiatif ini Untuk memberi sedikit kemudahan Kepada yang menyambut raya So, apapun tanya kepada yang akan terima bantuan ini Kepada yang tidak terima Anda bolehlah mulai buat permohonan Anda boleh datang ke pejabat JKM Sempenah raya ini Bantuan ini diawalkan Jadi, kepada yang tidak terima Jangan risau Cuma jangan datang sekarang Ataupun pada cuti raya Sebab jabat tutup Jadi, selepas raya Selepas kesibukan Selepas cuti Barulah anda boleh berurusan Untuk bulan akan datang punya Jadi, tidaklah juga anda rugi kan Jika anda layak Anda bolehlah buat permohonan Untuk bantuan ini So, itu adalah perkongsian admin Hari ini untuk anda Apapun Mungkin masih hari Sehingga hari ini Mungkin masih ramai yang belum Terima pengkreditan KDBLSP Apapun kita sudah tahu Penjadolan KDBLSP adalah Diawalkan 2 hari Jadi, jika 27 April Di paparan screen anda Semasa anda sepak Anda akan terima pengkreditan Pada 25 April Dan seterusnya Begitu Jadi, anda akan terima pengkreditan 2 hari awal Daripada Semakan yang anda lihat Di paparan Di screen telepon anda Semasa anda cek Di portal So, saya harap anda dapat guna Itu dengan baik Dan akan datang pula Kita akan terima BKM Fasa kedua Pada bulan Jun Jadi, itu sudah perkongsian admin hari ini Semoga anda dalam keadaan yang baik Terima kasih Sudah support channel admin ini Semoga Tuhan memberkati anda Terima kasih Malaysia Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton